Lalu bagaimana berlangsungnya sidang lanjutan kasus korupsi proyek IKTP? Kita bergabung dengan reporter Tito Bosnia di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Tito. Bagaimana berlangsungnya sidang? Apakah ada fakta-fakta baru? Ya, baik Lofi dan juga pemirsa selamat siang saat ini. Sidang lanjutan atas terdakwa Andi Agustinus atau alias Andi Narogong terkait dengan kasus proyek besar KTP berbasis elektronik atau IKTP masih dalam masa istirahat atau break sementara waktu dan belum ditentukan akan dilanjutkan pada pukul berapa. Dan saat ini dengan terdakwa Andi Agustinus menghadirkan 5 orang saksi yaitu diantaranya Ketua DPR Republik Indonesia yaitu Setia Novanto lalu juga terdapat Direktur Utama PT Quadra Solution yaitu Anang Sugiana Sudiharjo lalu Fajri Agustinus Setiawan yang merupakan karyawan PT Sandipala Artapura dan kedua perusahaan suasana tersebut merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI sebagai pengelola dalam pemenangan tender proyek IKTP. Lalu ada Enda Lestari yang merupakan Ditjen Dukcapil Kemendagri serta Rudy Indarto Raden yang merupakan pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Dan Lofi pada saat penyampaian saksi pertama kali yaitu yang dihadirkan adalah Setia Novanto sedangkan 4 saksi lainnya dibiarkan untuk beristirahat atau break sementara waktu dan memang fokus kepada Ketua DPR RI tersebut. dan hal-hal yang menarik yaitu saat Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum menyampaikan beberapa pertanyaan tentang ketelibatan Setia Novanto dalam proyek yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun ini. Setia Novanto menyatakan tidak menyentuh sama sekali dalam kasus korupsi ini. Sementara itu juga Setia Novanto mengatakan tidak terlalu mengenal proyek atau pengadaan IKTP ini karena memang saat dirinya menjadi pimpinan fraksi di DPR RI saat tahun 2010 yaitu dirinya hanya mengetahui saja dari rapat seluruh komisi dan saat itu komisi 2 yang menjadi atau yang mengurusi tender pengadaan IKTP ini sehingga dirinya selaku pimpinan fraksi hanya memberikan saran-saran tertentu saja. Selain itu Lofi, untuk hubungannya dengan terdakwa Andi Narogong Setia Novanto hanya menemui secara langsung Andi Narogong dua kali saja yaitu pada tahun 2009 di salah satu kafe di kawasan Jakarta dan memang hanya membicarakan terkait dengan tender baju dan tidak ada hubungannya dengan proyek kasus IKTP ini. Dan nantinya sidang akan dilanjutkan lagi dengan saksi Setia Novanto dan kita akan terus memberikan update terbaru dari sidang lanjutan proyek kasus korupsi IKTP dengan terdakwa Andi Agustinus atau Andi Narogong ini. Lofi